Kalian nebutnya bunga apa? Yang merahnya Cempaka Ya begitu deh, kenapa? Bukan, bukan Terus kenapa? Nah misalkan Ini kan juga menurut saya salah satu motif tradisional Kalau dia yang kita sebut namanya menjadi lebih modern adalah Muatannya jangan seperti yang ibu pakai sekarang Tapi misalkan diambil hanya bunga-bunganya Di atas lataran Rasanya lebih modern gak dari ini? Itu sudah modern Jadi namanya modern bukan kemudian bunga ini benar-benar diganti jadi bunga lain Hanya hati-hati Lonjakan yang terlalu jauh Bikin pembeli itu tidak merasa memiliki Dia merasa kok jadi keluar dari zona yang biasa saya kenal Nah contohnya bunga itu Kalau di atas lataran Bunga itu dibuat komposisi bunga itu Nah sistemnya ada yang dicolek Ada yang Gitu loh Ya jadi tolong share sama teman-teman pembahadi Yang namanya kita mau sesuatu yang lebih kontemporer Lebih apa Itu begitu Di atas juga begitu kan ya Yos ya Ya Cara artikulasi tetap Apa namanya Penyutradaran panggung tetap Tinggal Begme yang merubah Ya Tapi pak editor yang ini ya Pak Yos ya Ya Karena pak Yos ini menurut saya Anak-anak ini sangat penuh Pak Yos ini kan supradaran Karena saya tuh waktu SD SMP Itu ikut teater anak-anak Ya Pak Yana Di tim juga sama-sama dengan pak Yos Itu saya rasakan sekali Bagaimana teater itu bikin saya punya percaya diri Ya Bikin saya tuh punya kemampuan komunikasi Itu kan yang ikut dari kecil Biasa di panggung gitu Jadi ketemu orang tuh gak gagap Dan itu mesti mulai dari anak-anak Ayo yang lain ada pertanyaan Tentu saya gak lewat Lagi Lagi Waktu kecil pasang ABG enak baru kecil Dapat peran Pertama Pertama Dapat Ismail Marzuki Di tim ya Nah ini saya daripati latihan berperan sebagai anak Ayo yang lain ada pertanyaan Udah jawab